Sahabat Tani, pepaya California Madu ini mempunyai kelebihan yaitu rasanya yang relatif manis dan tahan terhadap penyakit, sahabat Tani. Ini dibanding dengan pepaya yang lainnya, seperti pepaya California Sam. Ini yang saya tanam berdampingan dengan pepaya California Sam, seperti ini, sahabat Tani. Jadi, dengan waktu yang sama, tempat yang sama, sahabat Tani, ternyata pepaya California Madu lebih tahan terhadap penyakit, tetapi lebih tinggi dibandingkan pepaya Sam. Sahabat Tani, inilah produksi dari pepaya California Madu. Jadi, tidak terlalu besar ya, pepayanya kecil, tapi manis, luar biasa, sahabat Tani. Ini produksi dari ini, ya. Nah, ini. Iya. Jadi, ini. Nah, ini nanti yang mau saya kembangkan, rasanya yang manis. Kita berbandingkan dengan yang satunya, rasanya tidak seperti pepaya California Madu ini. Ini manis. Seperti itu. Iya, sahabatnya. Kemudian, kita cicipi sahabatnya. Kita alipornya, mari. Jauh lebih manis ini, sahabat Tani. Jauh. Kalau itu, rasanya kuri. Sahabat Tani, kali ini saya akan membandingkan antara pepaya California Madu Dengan pepaya jenis SAM dari produksi pabrikan tertentu. Ini mempunyai kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Antara lain seperti ini, sahabat Tani. Untuk pepaya California Madu ini mempunyai kelebihan, yaitu buahnya manis, sahabat Tani, dan tahan terhadap penyakit. Namun, kelemahannya, ini tidak bisa berbuah banyak, sahabat Tani. Buahnya itu relatif sedikit dibanding jenis SAM. Jenis SAM dari produksi tertentu. Dan ini mempunyai pohon yang tinggi. Jadi, dengan bareng-bareng kita menanam antara SAM dan pepaya California Madu, ini California Madu mempunyai ketinggian batang yang lebih tinggi. Kalau ini adalah SAM. Kalau SAM ini relatif pendek dan berbuah banyak, sahabat Tani. Relatif pendek dan berbuah banyak. Namun, ini tidak mempunyai kekebalan seperti pada pepaya California Madu. Jenis SAM ini, sahabat Tani, ini kalau dibanding rasanya ya, dibanding rasanya ini lebih manis pepaya California Madu. Tetapi produksinya sangat luar biasa. Pepayanya besar dan buahnya relatif banyak dibanding pepaya California Madu. Ini, jadi kelebihan dari pepaya SAM ini adalah produksi yang banyak. Sehingga untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar, untuk produksi yang lebih banyak, kita bisa menanam jenis SAM, California SAM, atau disebut California SAM ya, sahabat Tani. Ini banyak diproduksi di pasaran. Ya, mungkin dari agrobas, dari agrokates mandiri, dari mana-mana banyak sekali yang memproduksi ini. Oke, sahabat Tani. Kalau di awal tadi kita mencicipi pepaya California Madu, Sekarang coba kita cicipi pepaya California SAM ini, sahabat Tani ya. Coba kita cicipi. Nah, seperti ini, sahabat Tani. Nah, ini sahabat Tani. Ini juga merah ya. Nah, merah. Urin, merah urin. Sama saja, warnanya sama saja. Menariknya juga sama. Tetapi pada pepaya California SAM ini, ini lebih besar, sahabat Tani. Lebih besar. Nah, tapi rasanya coba kita rasakan. Ini nih. Ini rasanya lebih gurih, sahabat Tani, dibanding pepaya California Madu. Kalau California Madu itu manis, tapi kalau ini gurih. Ya, gurih. Ini kelebihan-kelebihan, sahabat Tani. Oke, sahabat Tani. Oke, sahabat Tani. Video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, juga kunyikan lonceng, agar sahabat Tani tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sahabat Tani, sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami, Joe Farmer Petani Nekat. Salam sehat, salam sehat, berhubungan kita semua. Oke, sahabat Tani. Salam sehat, salam sehat, berhubungan kita semua. Terima kasih. Terima kasih.